Pemerintah Provinsi Jambi akan merasionalisasi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun 2023. Hal itu dilakukan karena anggaran Pemprov Jambi mengalami defisit sekitar 400 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Jambi akan merasionalisasi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun 2023. Pasalnya anggaran Pemprov Jambi mengalami defisit mencapai 400 miliar rupiah. Defisit itu disebabkan karena Kemendagri meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran 40% dari APBD untuk mensukseskan pemilu di tahun 2023, baik dari penyelenggaraan maupun pengamanan saat pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, Pemprov Jambi tidak menganggarkan hal tersebut dalam APBD tahun ini, sehingga Pemprov Jambi mengalami defisit yang cukup besar. Defisit ini juga disebabkan karena dana transfer dari pusat tidak masuk di tahun 2023, melainkan masuk di tahun 2022 yang malah menjadi silpa. Kemudian juga ada kegiatan tambahan yang tidak bisa diselenggarakan di tahun 2022 dan harus dilakukan di tahun 2023. Ini menjadi belanja tambahan dari APBD sehingga Pemprov Jambi mengalami defisit. Kita sudah memberikan surat edaran ke beberapa APBD untuk melakukan efisiensi, misalnya program dan kegiatan yang dirasa tidak urgent untuk di-stok dulu. Yang kedua, efisiensi perjalanan dinas. Karena nanti akan ada beban, kewajiban dari masing-masing APBD untuk dirasionalisasi. Berapa yang akan dipotong karena kita untuk menutup defisit. Berapa bang kira-kira yang defisit ini bang? Lumayan juga, ratusan juga. Ratus miliar? Iya, sampai 400. Adalah sekitar 400 ya. 400 miliar. Defisit yang cukup besar itu, Pemprov Jambi juga mengurangi perjalanan dinas. Kemudian juga menghentikan program yang kurang penting dihentikan untuk menutupi defisit. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!